Intro Halo Sobat Brandly, pada materi aritmetika sosial kali ini diketahui Bu Indah membeli 3 lusin buku seharga Rp70.000 Semua buku itu dijual lagi 2 lusin buku terjual Rp2.500 per buahnya dan 1 lusin buku terjual Rp2.000 per buah Ditanyakan persentase keuntungan yang diperoleh Bu Indah Kita identifikasi terlebih dahulu bahwa harga modal di sini itu adalah Rp70.000 Kemudian kita cari harga jualnya Harga jual di sini itu adalah 2 x 12 dikalikan lagi Rp2.500 Ditambah 1 x 12 x 2.000 Kenapa dikalikan 12? Karena 1 lusin sama dengan 12 buah Hasilnya adalah di sini Rp60.000 Ditambahkan dengan Rp24.000 Hasilnya adalah Rp84.000 Kita tahu bahwa UN atau keuntungan Itu merupakan Harga jual dikurangi harga modalnya Dalam hal ini Rp84.000 Kita kurangkan dengan Rp70.000 Hasilnya adalah Rp14.000 Langkah selanjutnya kita menentukan Persentase Keuntungan Kita pun rumusnya adalah UN Dibagi harga modal Dikalikan dengan 100% Sehingga dapat kita tulis Rp14.000 Dibagi oleh Rp70.000 Dikalikan dengan 100% Ini dapat kita coret di sini Kita sederhanakan Yang atas dibagi Rp14.000 Menghasilkan 1 Yang bawah di bagian Rp14.000 Menghasilkan 5 Maka Rp1.000 1 per 5 Dikalikan dengan 100% Maka hasilnya adalah 20% Dengan demikian Dapat kita simpulkan Jadi Persentase Persentase Keuntungan Yang Diperoleh Diperoleh Bu Indah Sebesar 20% Dan kita pilih Opsi jawaban Yang B Demikian Selamat belajar Sobat Brandi Salam Edukasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.